Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku mempunyai tiga pilihan untuk karir politiknya. Di antaranya maju pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, Pilkub DKI Jakarta hingga tawaran menjadi menteri. Meski demikian, Ridwan Kamil belum mempertimbangkan pilihan mana yang bakal ia ambil. Kang Emil atau Sapa Anak Ram Ridwan Kamil mengaku hingga saat ini pihaknya masih mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan langkah politiknya. Maju di Pilkub Jawa Barat memang menjadi pilihan rasional baginya. Namun, lagi-lagi suami Atalia Prarathia ini belum memastikan keputusannya dalam waktu dekat ini. Bahkan belum lama ini, Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Jawa Barat pasangan Prabogi Pradidiput kembali menyedot perhatian masyarakat. Hal itu setelah adanya gambar Kang Emil yang terpampang di sebuah baliho di DKI Jakarta. Dalam baliho itu, Kang Emil yang mengenakan kemeja gota-gotak lengan panjang itu bertuliskan, Lagi jalan kemana kan? Yang kemudian dibalas dengan tulisan OTW Jakarta nih? Setelah tak baliho itu pun beredar luas dan viral di dunia maya. Dalam keterangan resminya, Ridwan Kamil pun buka suara soal gambar baliho tersebut. Ia menegaskan akan memberikan kabar terakhir soal langkah politiknya pada 29 Februari 2024. Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar. Sebelumnya, Ridwan Kamil mengklaim memiliki tiga pilihan karir politiknya antara Menteri, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur DKI. Namun, dia belum memutuskan pilihan mana yang bakal ia ambil. Kalau hati cenderung melanjutkan jabar jilidua, namun belum saya putuskan. Karena masih ada proses yang panjang. Dinamika tentunya ada karena pilkada itu pada November, jadi masih terlalu panjang. Ucapnya di Sekretaria TKD Jawa Barat Kota Bandung pada Kamis 16 Februari 2024.